Assalamualaikum Wr Wb Jadi untuk kegiatan yang Barsin dan B-Chamber digunakan untuk menghilangkan partikel atau keadatan dari sampah-sampah yang besar Nah kemudian kita yang masuk ke pengolahan kedua itu Primary Treatment atau namanya juga Primary Crawf Wire Atau Settling Sank juga sama namanya itu digunakan untuk menghilangkan kepadatan berupa TSS total solid Atau partikel lain yang tidak mudah mengendam Nah biasanya pengendapan ini menggunakan sistem gravitasi yang sebanyakan Ataupun nanti juga bisa menambahkan kegiatan tambahan fabulan untuk mempercepat proses pengendapan nanti Nah disini ada referensi Hari ini saya ada software desain dulu Hari minggu depan kita akan lanjut mengenai desain saya-sayah Nah untuk pertemuan yang ke-13 atau kemarin hari ini kita akan bahas mengenai Itu jalan kalian semua itu bisa merancang instalasi pengalimbah untuk pengolahan fisika dan biologis Jadi intinya adalah mengenai desain payment, masuk sampai detail desainnya bagaimana Ini adalah bagaimana kita untuk mengendapkan partikel-partikel ke bawah, ke dalam, ke bottom tank atau ke dasar tank Nah sehingga disini kita membutuhkan Laju alir yang cukup rendah untuk bisa menyebabkan partikel tadi dia mudah mengendap Jadi kalau laju alirnya kencang, itu pengumuman besar akan menyebabkan partikelnya lama-lama untuk mengendap Atau nanti kita tahan Nah ini adalah Jadi tujuan dari sini adalah kita akan hilangkan padatan partikel Padatan ataupun jadi stabil organik Stabil partikel atau partikel yang mudah mengendap Dan juga kadang olimik solid Jadi kandungan organik-organik yang cukup besar yang mudah mengendap Nah diharapkan bisa dihilangkan disini Nah disini ada removal yang bisa kita harapkan Yang pertama itu adalah geter 30 hingga 40 persen Dan TSS geter 50 hingga 70 persen Nah kenapa ada BUD bisa dihilangkan disini? Kalau TSS sudah jelas kita bisa menghilangkan ini Karena TSS ini diharapkan itu bisa Yang kita hilangkan itu adalah partikel ini Jadi dua partikel ini Sudah bisa dihilangkan masuk ke dalam sini Nah sedangkan yang untuk BOD Itu antara 30 hingga 40 persen Itu dapat terjadi Karena dia sifatnya ini adalah Merupakan bagian dari Biodentable organik Sehingga disini Dengan bagian organik yang mudah hancur ini Maka dengan aktivitas bakteri anaerobik Yang ada di dasar dari Baksimitasi ini Dapatkan mampu untuk menghilangkan Kandungan-kandungan organik Yang bagian gajabat tersebut Sehingga dia akan hilang sekitar 30 persen Nah ini akan membantu proses Meningkinkan beban pengolahan organik Di bak aerasi nantinya Nah selain itu juga ada tambahan Karena di dalam Califier ini memiliki Dengan terdampaknya Seperti skin removal Yang digunakan untuk menghilangkan Padatan-padatan yang terapung Di permukaan bak sedimentasi Nah sehingga disini ada beberapa Tambahan atau Keunggulan lainnya Yang mana itu juga bisa menilangkan Oil and grease Atau minyak dan lemak Nah disini Minyak dan lemak tadi Yang akan mengapung Ke permukaan tadi Ini akan terikut dengan Ketika dia Ketika ada alat Untuk skin Skinning Partikal yang mengapung Tersebut Dan nanti akan masuk ke Cam removal Ini saya lihat Nah kemudian Disini ada beberapa Yang harus kita pertimbangkan Dalam Mendesain Bak sedimentasi Karena sedimentasi ini Ini masuk dalam kategori Sedimentasi teori Artinya kita akan mempertimbangkan Kira-kira Bagaimana kah Cara untuk bisa Mempertepat proses Memdesain Partikal tersebut Yang pertama adalah Detention time Atau Fusing jalan Nah disini Ditinggal disini Bukan kita hanya Memikirkan berupa Berapa kah lama Waktu Waktu air Dapat Tertampung Dalam suatu Dalam suatu tank Tidak hanya itu saja Tapi kita akan Mempertimbangkan Seberapa besar Partikel yang akan Partikel yang akan Berubah Partikel yang akan Mengendal Berdasar ukuran Partikel tersebut Nah nanti Ini yang kita akan Mempertimbangkan Dalam suatu Polomi tertentu Berapakah Jumlah partikel Per unit tersebut Sehingga disini Yang tertinggalnya Akan lebih Lebih Negatif ke Berapakah jumlah Partikel yang ada Dalam suatu Polomi air Dan berapa lama Dia akan Sifatannya Untuk mengendal Sehingga disini Kita akan mengutung Berapa nilai Nilai D nya Nah nanti Ini adalah Contoh perhitungannya Bisa mengutung Berapakah Solusi Gradient Nilai D Nilai D yang ini Oke nilai D yang ini Nanti seberapa Kita turunkan Lemusnya Kemudian Nah untuk nilai D ini Juga Dipengaruhi Seberapa Tadi kita juga menghitung Kira-kira berapakah Initial number Of particle Per volume Jadi berapakah Sentrasi awal Dari Partikel yang ada Dalam Satu volume air Limbah Dan satuan Meter Kubik Oke dan juga Kecepatan Atau Dan juga berapa Collision efficiency Mengait Colloidal nya Nah kemudian Disini Saya itu juga ada Namanya Kedalaman tank Yang kita Harapkan adalah Partikel Dalam satu Tank Itu akan Langsung Mengendap Atau langsung Dia Tersedimentasi Ke Ke bawah Ke bawah Ke bawah Tank Atau bottom Of tank Dan kemudian Disini kita Mempertimbangkan Kira-kira Seberapakah Seberapa Dalamkah Tank Tersebut Dan bagaimana Si partikel Itu bisa Mengendap Karena Bisa ada Penahan Jadi ini Outset ini Outset ini adalah Bagaimana Waktu tinggal Sebut Akan Tertahan Bagaimana Si partikel Sebut Akan Tertahan Sehingga Waktu tinggalnya Menjadi Lebih lama Artinya adalah Tidak efisien Untuk proses Removal Atau Pengendapan Situ Partikel Yang Dekatkan itu adalah Partikel Ya Kedalam Alimbah Itu dapat Ternampakan dengan Baik Dengan waktu Yang Cukup Singkat Biasanya Untuk Untuk tinggal Dan setengki Ini Sekitar 5-5 menitan Jadi Tidak Terlalu lama Ini Dijakkan Nelus Yang singkat Partikel Tadi Bisa Mengendap Dengan Baik Sehingga Disini Jika Ada penahan Dari Ketinggal Akan Menyebabkan Partikel Tidak Akan Mengendap Dengan Baik Ke Dasar Tengki Yang Kedua Adalah Yang Ketiga Adalah Jika Tengki Terlalu Dalam Ini Akan Menyebabkan Menurunkan Menurunkan Ekspresi Tengki Dari Di Partikel Makanya Disini Kita Bertimbangkan Berapakah Kedalaman Suspensi Nah Rata-rata Biasanya Faktor Desain Dalam Satu Kale Kale Ini Memiliki Kedalaman Sudah Dipatok Sekitar Tidak Saya Agak Lupa Sekitar Tiga Meteran Ini adalah Velocity Of Loh Kita Akan Memperhitungkan Seberapakah Nilai Resispensi Partikel Jadi Kecepatan Alirannya Diharapkan Adat Ini Tidak Menyebabkan Partikel Yang Setelah Mengendat Terresispensi Jadi Partikel Yang Mengendat Atau Yang Yang Akan Mengendat Itu Mereka Tetap Akan Turun Kebawah Makanya Disini Contoh Velocity Dalam Suatu Baksimutasi Diharapkan Bisa Dengan Fak Kecil Dan Dalam Lamin Fok Sehingga Alirannya Tidak Terlalu Kincang Dan Bisa Mendatkan Partikel Nah Sini Kita Menghitung Berapakah V Score V Score Ini Adalah Berapa Kecepatan Aliran Agar Tidak Terjadi Resuspensi Partikel Kembali Nah Ini Satuanya Ada Rumusnya Ada Jawapan Beta Dekati Apakah Dia dia berpotensi, partikel yang akan kita konsult apakah dia berpotensi untuk terdispensi kendali berdasarkan diameter atau rata yang ada dalam partikel dalam air. Nah, jadi untuk konsep dari sedimentasi, memiliki tiga konsep di sini. Sama adalah sedimentation time, depth of time, dan jaga velocity of flow atau V score. Oke. Nah, kemudian sini ada beberapa tipe bakse sedimentasi yang akan kita pelajari. Sama adalah mengenai horizontal flow, circular, solid contact, in the current surface, stack of two trays, and falter system. Mungkin beberapa tidak akan kita sejaskan di sini. Yang paling sejaskan itu mengenai horizontal flow dan circular tank. Karena ini merupakan dua jenis baksementasi yang paling sering digunakan di dunia. yang pertama adalah mengenai horizontal flow dan circular tank. Jadi untuk yang horizontal flow dan circular tank ini dia bantuknya seperti bak sugi panjang. Jadi seperti parit atau bak sugi panjang. Dia akan memiliki beberapa sekat-sekat yang digunakan untuk memisahkan air dengan meskipan air yang telah bersih. Nah, di sini air limba akan masuk dari sebelah kiri dari sini. Masuk dari sini. Nah, kemudian ini airnya akan langsung mengalir menuju ke sebelah sini. Oke. Tapi, dengan waktu jarak tertentu tersebut diharapkan air tadi dia akan mengindahkan partikel ke dasar tanki. Nah, di sini ada beberapa unit lainnya yang digunakan. Yang pertama adalah baffle. Baffle digunakan untuk menahan aliran agar tidak terlalu pintar masuk ke dalam califier. Yang kedua adalah ada draft unit yang digunakan untuk scrap. Scraper atau mengeruk sedimen dari sludge atau partikel yang menerak di dasar ini. Nah, di sini dia akan bergerak menuju ke hopper atau sludge hydropipe. Di sini ada hopper atau sludge choke. Nah, kemudian ini ada namanya scum stroke atau scum removal. yang digunakan untuk skim partikel yang mengakung di permukaan air. Nah, yang penting juga ada effluent wire. Wire ini merupakan seperti penahan aliran agar partikel-partikel yang agar ketika air sedut jatuh, itu ada beberapa partikel tertahan. Ada yang namanya wire. Nanti wirenya ada namanya v-node juga. V-node seperti sisir. Segera gaji lah. Seperti namanya v-node. Yang v-node ini merupakan batang wire. Jadi wire itu penahan yang dia topnya itu adalah versi ini. Topnya itu merupakan si v-node tersebut. Nah, kemudian air yang bersih akan masuk ke f-node box ini. Atau f-node moulder. Dan baru keluar masuk ke proses selanjutnya. Oke. Ini yang bagian bagiannya. Oke, di sini yang tadi bisa kita lihat bahwasannya ada beberapa contoh yang tadi. Di sini merupakan contoh dari Dental Flow. Yang mana ini bisa kita lihat bahwasannya ternyata kontrol Dental Flow ini seperti bak panjang saja. Yang mana dia baknya akan bisa masuk dari sebelah kiri atau kanan. Nah, di sini saya belum hasil ini. Ini adalah masuknya dari bawah. Asal ini akan naik ke atas. Dan akan dia keluar mengenai ini. Nah, ini adalah tempat untuk keluarnya si air yang si V-node-nya. Nah, untuk lebih jelas ada di sini. Di gambar sebelah kanan ini. Oke. Nah, di sini. Yang untuk skam ini seperti ada di atas. Yang mana ini digunakan untuk sehingga padatan-padatan yang ini. Yang ngapung-ngapung ini. Ini bisa di skim. Bisa di tarik masuk ke lubang-lebang yang ini. Nah, kemudian air yang bersih tadi akan masuk melalui si V-node dan akan masuk ke F-line box tadi. Sehingga air yang bersih sama air kotor itu terpisah dan endapan itu berada di bawah. Nah, makanya tujuan dari bak kumitasi ini adalah untuk mengisahkan air dari partikel padatan. Nah, ini contoh lain yang lebih jelas untuk propertis atau komponen-komponen aksesoris yang ada dalam bak implementasi yang jenisnya adalah retangular. Rata-rata baik retangular ataupun seploseng memiliki aksesoris yang sama. Ini yang tadi. V-node tadi. Jadi ini wire-nya. Ini ada V-node-nya. Di atasnya ada V-node-nya. Yang ini biru, ini wire-nya. Yang di atas ini, puncak ini adalah V-node-nya. Kemudian ada slot scraper yang di ujung sini. Ini dia, yang ini di atas sini. Ini chain-nya. Ini hard scraper-nya digunakan untuk menarik si slot, menarik slot yang ada di bawah. Sehingga dia akan menggeser slot menuju ke slot software-nya. Oke, kemudian. Ini satu lainnya juga. Ini mungkin kurang belas. Ini ada, ini merupakan chain key yang kosong untuk memperlihatkan bagaimana kondisi. yang bisa masukin tadi sebenarnya. Oke. Nah ini adalah mengenai circular califier. Ini yang sebenarnya sama dengan, misalnya sama dengan yang ada ketanggula. Cuma dia bentuknya saja yang berbeda. Lalu yang ketanggula merupakan persegi panjang. Tapi kalau cirkula, bentuknya adalah bulat. Oke. Ini merupakan penampakan dari circular califier. Jadi di sini biasanya kita akan menemukan tadi. Ini adalah kedalaman tadi. Kedalaman suh califier-nya. Seru dalam. Nah kemudian, ini ada beberapa alat yang digunakan yang mungkin lebih kompleks daripada yang akan menggunakan fire. Nah biasanya nanti infonya akan masuk melalui tengah sini. Melalui tengah. Nanti akan dikeluarkan. Jadi ini ada penahan. Ini penahan aliran yang digunakan agar aliran air limbah yang masuk akan masuk sini dan tertahan. kemudian akan keluar melalui bawah. Oke. Nah di sini ada beberapa alat lainnya. Yang pertama adalah ini merupakan ada gateway yang digunakan untuk mengecek bagaimana kondisi califier-nya. yang ada scum stroke ini adalah scum stroke ini adalah bagian atau yang digunakan untuk mengambil scum atau partikel yang terapung di bagian penemukan air. Ini adalah f1 stroke, ini adalah f1 stroke ini adalah f1 untuk air bisa keluar. Dan ini ada f1 louder. Nah ini adalah. Jadi di sisi dalam dari califier ke califier tersebut. Setelah wear ini. Setelah finote atau wear ini. Oke. Setelah bagian ini, setelah finote ini, wear ini maka airnya akan jatuh ke f1 louder. Nah f1 louder ini akan mengalirkan air-air bersih menuju ke f1 stroke. Sehingga airnya akan keluar melalui f1 stroke ini. Oke. Jadi f1 louder itu seperti pengumpul. Air yang paling bersih dan akan dialirkan menuju ke f1 stroke. Nah itu bagian atasnya. Nah bagian bawahnya adalah ketika tadi fit well ini dia menahan aliran. Maka akan terjadi pengisian antara air dengan padatan. Maka padatan sebut akan jatuh ke bawah. Dengan air akan naik ke atas. Nah ketika pertika tadi turun. Maka si creper bud ini. Creper bud ini yang akan berfungsi untuk mengurup si stun. Dan itu akan menuju ke slide di start peak ini. Nah biasanya ini bentuknya seperti ke lingkaran. Jadinya seperti ini kelihatan lingkarannya. Jadi ini lingkarannya. Seperti ke lingkaran. Gak lurus. Sehingga dia akan masuk menuju ke slide di start peak ini. Nah biasanya juga ada yang dasar dari f1 stroke ini. Dia dasarnya ada yang dasar. Ada yang sedikit miring. Nanti saya datang. Nah kemudian, kemudian disini setelah itu baru akan dikeluarkan ke saat treatment dan island burst nya akan menuju ke tempat selanjutnya. Oke ini contoh yang tadi, bisa kelihatan. Ini yang lebih detailnya mengenai komponen dari se-quire-quire-quire-quire-quire-quire-quire-quire-quire-quire-quire-quire-quire. Tadi disini, ingat sini ada penahanan, ini akan menahan air agar dia bisa tidak terlalu menyebabkan aliran yang terlalu kencang dan air bisa menyesuaikan antara air dengan plastikal. Ini tadi, skype-quire tadi dan ada pemiringan di dasar dari bak sedimentasi. Oke ada pemiringan. Nah disini, infant pipe ini dari tengah, masuk akan ke tengah dan akan dihembuskan dari sini. Dan F1 selesai dari sini juga. Jadi F1 selesai akan dikeluarkan dari sini menuju ke H6. Lalu seperti ini untuk Pak Tadi, dan ini adalah skam fit-nya. Jadi ada bagian skam yang digunakan untuk mengkoleksi, mengambil skam atau padatan yang terakumulasi disini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kemudian ini adalah detail komponen tadi. Ini adalah fit-rail tadi atau infant baffle tadi. Nah disini ketika airnya itu masuk ke bagian fit-rail ini, infant baffle ini, maka airnya akan seperti ini kelihatan. Ini adalah yang kotor sekali, airnya cukup kotor. Ini air yang bersih tadi. Kenapa terjadi demikian? Karena nanti airnya akan, dia akan mengendap. Ketika airnya masuk, itu akan melewati fit-rail dari bawah sehingga partikelnya akan pernah membawa air yang bersihkan ke atas. Yang sini kelihatan darah sini airnya lebih bersih daripada air yang di dalam lingkaran. Nah, kemudian ini yang tadi. Ini tadi yang skam demovor tadi. Ini adalah skam demovor untuk mengkoleksi semua padatan partikel yang akan mengendap disini. Nah, disini kita akan melihat bahwasannya. Ini adalah skiming tadi. Skam collector arm atau skiming tadi. Skam collector, skam collection atau skimmer ini akan menarik semua padatan yang ada dengan sini. itu akan di tarik masuk ke, menuju ke skim demovor ini. Sehingga padatan yang mengapung akan masuk semua dan bisa dihilangkan. Sedangkan airnya akan jatuh ke sini. kemudian untuk memperjelas saya akan coba tampilkan satu video mengenai ini mengenai skyfire mengenai circle skyfire kelihatan dia kata gak youtube ini kelihatan pak kelihatan pak saya belum tahu bisa gak keluar suaranya semoga bisa mungkin gak lama saya akan lihat ke budak lu agar bisa memperjelas pemahaman tadi masuk gak suaranya? Halo, suaranya masuk gak ya? belum terdengar pak suaranya terima kasih 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 selamat menikmati 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 jam jam selamat menikmati 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 Sekitar diameternya sekitar 3 hingga 60 meter dengan kedalaman sama, 3 hingga 5 meter. Dan ada bottom slope dan reflect speed juga sama. Nah ini merupakan hubungan antara overflow rate dengan kecepatan pengendapan tadi, lalu tinggal tadi. Kemudian kita jika kita menggunakan, kita menggunakan overflow rate sekitar 40, dan disini menggunakan overflow rate sekitar 40, dengan kedalaman tanki drivernya sekitar 4 meter, berarti dikirakan waktu tinggalnya sekitar 2 hingga 2,4 jam. Jadi ini adalah hubungan antara overflow rate, limpasan, atau limpasan air yang keluar itu terhadap kedalaman dari si refire. Sehingga dapat waktu tinggalnya sekitar 2,4 jam untuk overflow setan 40 meter per meter suatu sejati per hari. Oke, kemudian... Nah disini ada juga factor design yang digunakan untuk... Ini hampir sama dengan tadi, ini di buku klasin, kalau yang ini sudah menggunakan buku Mekafone Edi. Jadi ini adalah untuk waktu desainnya, jadi kita akan mendesain si colorifier nanti di pertama selanjutnya untuk desain colorifier. Ini juga sama, ini kalau mau menggunakan dimensi, kita menggunakan yang ini. Jadi kalau kita, kadang kita bisa menggunakan rasio antara panjang dengan lebarnya berapa. Nah, akhirnya disini, jika kita dapat rasio-nya, kita bisa menghitung berapa full ini dan yang lainnya. Atau panjang terat lebar, 4 hingga 1 untuk kedalaman 1 setan meter, atau 2 hingga 1 untuk kedalaman 3 meter. Ini tambahan untuk desain dari Mbak Pengendap. Nah, nanti kita akan menunjukkan disanya itu di semua sampingnya. Silahkan jika ada pertanyaan.